Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodohnya kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap acar ya teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Lanjut ke pokok pembahasan readingan jodoh Scorpio di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui katu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Scorpio. Mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke? Di sini kartu tarot sudah aku sapal. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini. Fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jika merupakan ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada 2 pentacles. 2 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Oke, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya hal-hal positif yang sebenarnya masih terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena di sini aku melihat ada sebuah keseimbangan, kestabilan gitu sih. Meskipun ada sebuah tujuan besar yang belum bisa kamu capai, paling tidak kondisi kehidupan kamu saat ini masih dalam fase yang cukup stabil. Ya, ibaratkan masih cukup ya teman-teman. Tetapi memang dapat aku akui, kamu miliki sebuah tujuan besar, impian besar, angan-angan ya. Kemudian impian yang mungkin selama ini belum kamu capai nih teman-teman. Padahal melihat dari energinya, kamu sudah melakukan hal-hal terbaik gitu sih. Tetapi mengapa masih belum bisa tercapai itu semua teman-teman. Nah, kita akan lihat apakah potensi peluang dibuatkan ini bakal ada kabar baik ke depan ya teman-teman. Ataupun seperti apa. Oke, kemudian pada kartu yang kedua. Di sini ada five of ones teman-teman. Ataupun lima tongkat. Nah, mengenai tentang adanya sebuah pencapaian terbesar yang mungkin belum bisa kamu dapatkan ya. Memang dapat aku-akui teman-teman. Inilah sebuah energi yang dimana banyak ya energi-energi yang seakan-akan tuh gak senang banget terhadap hidupan kamu. Gak suka gitu sih teman-teman. Mereka pada berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk menghancurkan hidupan kamu. Dan memang di bahasa ini pula semesta ingin agar kamu terus berjuang gitu sih. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Ataupun jangan pernah kamu merasa minder pesinis ya teman-teman terhadap hal-hal apapun yang selama ini terjadi. Ketika kamu sudah memiliki sebuah tujuan. Ya sebenarnya ini sudah menjadi sebuah momen yang terbaik. Oke. Karena apa? Menset kamu sudah positif di sini. Hanya saja memang bagaimana caranya agar kamu bisa mencapai ke sebuah tujuan tersebut. Ya ini tadi kamu harus bisa melewati orang-orang taksi kini. Ya melewati dalam arti bukan berarti kamu menghadapi mereka. Tidak teman-teman. Ya kamu selalu mengabaikan mereka. Meskipun mereka membitna, mengadu domba, mengiringkan black magic ataupun hal-hal yang lain yang mereka lakukan ya teman-teman. Ya kamu harus tetap apa nih ya. Tetap kepada tujuan awal kamu. Apa yang ingin kamu mencapai. Seperti itu teman-teman. Dan jadikan masalah tersebut sebagai anak-anak. Untuk anak tangga bagi kamu teman-teman. Agar kamu bisa semakin lebih naik lah gitu ya ke tangga berikutnya. Seperti itu sih. Dengan sebaik itu kamu akan segera sampai ke tujuan kamu nih. Kemudian pada kartu yang ketiga. Di sini ada jajaman. Nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman jajaman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan. Untuk masalah peruntungan dan kehidupan ya. Ya inilah sebuah harapan. Inilah sebuah keinginan. Yang dimana memang ya tidak jauh-jauh lah teman-teman. Namanya juga keinginan. Ya pastinya inginlah ya hidupan kamu itu bisa berubah dan bisa tercapai segala sesuatunya. Dan kemudian. Di sini kalau aku lihat memang potensi dan peluangnya itu sangat terbuka. Ya. Ataupun sangat besar teman-teman. Ketika kamu memiliki tujuan-tujuan di dalam kehidupan kamu itu bagus teman-teman. Ya misalkan-mengang Tuhan nantinya akan segera mengapulkan nih ada beberapa doa-doa kamu yang mungkin nanti bakal termanifestasikan gitu. Ataupun terkabulkan. Nah. Kemudian pada kartu yang keempat di sini ada Nine of Cups. Ataupun Sembilan Cangkir. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya. Yang menjelaskan untuk masalah peruntungan ke depan seperti apa. Ataupun di bagian ini seperti apa bagus banget. Ya. Aku yakin. Karena adanya doa-doa kamu yang bakal termanifestasikan terkabulkan ya teman-teman. Meskipun banyak orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Berusaha untuk menghalang-halangnya kamu untuk sukses dan berhasil. Tetapi ketika memang sudah waktunya. Ketika nanti sudah takdirnya teman-teman. Kamu akan mendapatkan itu. Ya maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalanginya. Dan di sini aku melihat nantinya kamu akan hidup lebih baik. Hidup lebih mapan. Gitu sih kamu akan lebih sukses besar. Amin ya. Oke next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Dan. Di sini ada egg of wands teman-teman. Ataupun delapan tongkat. Nah. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan. Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Tentang sebuah perjuangan dan kerja keras. Yang selalu dilakukan oleh teman-teman Scorpio. Ya. Ya pasti tetap sama tujuannya adalah. Untuk hidup lebih mapan. Untuk hidup lebih sukses. Untuk hidup lebih berhasil. Dan di sini. Aku melihatnya memang. Apa ya. Kamu sedang berusaha menunjukkan dan membuktikan sih teman-teman. Menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini. Selalu saja memandang kamu sebelah mata. Sehingga timbul sebuah keinginan. Sehingga timbul sebuah harapan. Bahwasannya. Ya kali ini memang pasti hidup kamu lebih baik. Secara kondisi keuangan. Bakal lancar. Bakal stabil. Nah. Ya memang apa yang diharapkan. Apa yang diinginkan oleh teman-teman Scorpio. Peluang dan potensinya ini akan tercapai. Teman-teman. Itu semua akan kamu dapatkan. Kenapa aku katakan demikian. Karena di kartu ketiga ini. Aku punya Knight of Pentacles. Ataupun Kesatria Coin. Ini kartu yang menggambarkan bahwasannya. Tentang keberuntungan teman-teman. Ya keberuntungan masalah ekonomi. Ataupun materi. Ada rezeki yang akan kamu dapatkan. Ataupun ada rezeki yang akan mendekat. Ya. Dari situasi dan kondisi ini teman-teman. Mungkin. Memang sih. Ya energinya sangat positif ya teman-teman. Dan bisa jadi memang ini. Bakal berpeluang besar. Akan kamu rasakan dalam waktu dekat ini. Ataupun di bahkan ini. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Tujuh cangkir ini muncul. Hadir sebagai energi penutup. Terkait dengan kondisi keuangan. Terkait dengan kondisi finansial ekonomi. Teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Untuk masalah keuangan bagaimana. Kehidupan bagaimana teman-teman ya. Nah untuk masalah keuangan dan kehidupan. Ya memang di sini aku melihat ya. Ya lagi dan lagi sih sebuah harapan. Ya harapan ingin agar sandang pangan kamu. Ekonomi kamu. Keuangan kamu bisa lebih baik. Kamu ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Kemudian ya teman-teman. Dan kemudian. Apalagi ya teman-teman ya. Ya hal-hal besar lainnya lah. Dan semoga sih. Apa yang menjadi harapan dari teman-teman Scorpio itu. Bisa tercapai segala sesuatunya. Tetapi. Yang jelas memang untuk masalah keuangan. Ya di bekan ini. Aku lihat bakal bagus ya teman-teman. Bakal ada sebuah kestabilan. Ataupun sebuah rezeki yang akan terus kamu mendapatkan. Karena ada kerja keras yang terus kamu lakukan. Kuncinya seperti itu sih. Ada kerja keras maka pasti bakal ada hasil yang akan didapatkan. Oke next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Sudah berumah tangga. Dan pada kartu yang pertama. Wow disini ada The Star teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga. The Star ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggabarkan ya. Yang menjelaskan untuk masalah kehidupan rumah tangga. Disini aku melihat memang energinya sangat positif. Ada sebuah kestabilan yang aku lihat. Oke. Sebuah kestabilan. Kelancaran. Baik dari segi ekonomi. Keuangan. Rezeki. Hubungan yang sangat harmonis ya teman-teman. Rumah tangga yang ya cukup diwarnai dengan hal-hal yang cukup membahagiakan banget. Sepertinya nanti di bukan ini loh teman-teman. Ya mungkin ada beberapa teman-teman Scorpio yang memang sudah merasakan adanya sebuah kelancaran dan kestabilan. Di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya. Kemudian pada kartu yang kedua. Disini ada The Emperor. Nah. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Yang menjelaskan tentang sebuah kebejaksanaan. Tentang sebuah kedewasaan ya. Sudah sama dewasa. Sudah sama-sama. Apa ya. Mungkin memahami lah teman-teman. Apalagi ketika sudah berumah tangga yang sudah cukup lama ya. Aku rasa disini penting untuk bisa lebih saling menghargai sih. Ya penting untuk bisa lebih saling berkomitmen. Karena ya ibaratkan semakin kamu naik ke atas pasti terpahan angin. Tadi loh teman-teman akan semakin kencang. Semakin teras. Nah ketika sudah mencapai titik ke atas ya jangan lupa teman-teman. Dengan siapa kamu bahagia. Itu yang paling terpenting. Dengan siapa awalnya kamu bahagia. Jangan pernah melupakan seseorang yang mungkin sangat berjasa di dalam kehidupan kamu. Yaitu pasangan kamu. Keluarga kamu. Seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada. Two of Wands. Ataupun dua tongkat. Sebagai energi penutup. Terkait dengan kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman ya. Hati-hati. Hati-hati dan waspada. Terhadap adanya energi yang mulai mendekat di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Energi yang ingin mendekat ini adalah energi yang dimana teman-teman potensi dan peluangnya itu bakal ada hadir pihak ketiga gitu sih. Nah sebenarnya sih biar ketiga ini tidak akan bisa datang hadir di dalam kehidupan rumah tangga kamu ketika kamu dan pasangan kamu masih sama-sama tetap menjaga sebuah komitmen. Artinya ya harus bisa lebih saling apa ya menghargai komunikasi yang baik ya teman-teman sabar. Itu dia ya selalu mensyukuri terhadap hal apapun yang mungkin Allah Tuhan semesta Allah memberikan kepada kamu teman-teman iscaya ke depan rumah tangga kamu akan tetap baik ya amin ya tanggeng gitu ya. Oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya. Di sini ada 9 of Pentacle 9 koin ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan Asmara berpacaran yang memang cukup baik ya cukup stabil banget teman-teman. Untuk masalah kehidupan berpacaran ya gimana ya teman-teman ya kamu cukup menikmati banget sih seakan-akan memang ya dunia milik berdua ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada fake of caps. Nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Untuk kedepan bagaimana hubungan kamu ya jangan berbicara untuk kedepan banget ya. Yang juga memang saat ini aku melihat kamu dan pasangan kamu tuh cukup bersinergi banget ya. Seakan-akan memang saling takut kehilangan satu dengan yang lain ya dan bahkan dengan kata lain tidak terpisahkan. Nah ketika hubungan kamu sudah berada pada pasal ini teman-teman ya maka ya di sini harus lebih bisa saling apa ya teman-teman ya mensyukuri itu aja sih. Ya syukuri terhadap apapun yang sudah kamu dapatkan selama ini teman-teman dengan bersyukur ya mungkin itu nanti akan membawa sebuah dampak yang sangat positif lah ya terkait dengan hubungan kamu. Karena kalau aku lihat memang hubungan kamu ini sudah banyak yang merestui ya apalagi ketika melihat hubungan kamu ini positif loh teman-teman ya dari pihak warga semua gitu loh. Ya sekarang ini bagaimana cara kamu dan pasangan kamu bisa lebih saling berkomitmen itu saja sih teman-teman ya. Oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad. Oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan bahwasannya disini aku melihat bakal ada sebuah keberuntungan ya. Ada sebuah keberuntungan yang akan kamu terima yang akan kamu peroleh. Nah sebuah keberuntungan ini ya mungkin banyak kalah ya bisa jadi mengenai tentang kehidupan asmara ataupun kondisi kehidupan sosial ya keuangan gitu yang bakal bagus teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua disini ada 2 of support ya teman-teman ataupun 2 petang. Nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman kamu harus waspada kamu harus berhati-hati ya kalau bisa kamu benar-benar memfilter banget kali ini. Ketika nantinya kamu dekat dengan seseorang kenapa aku katakan demikian teman-teman karena melihat dari beberapa energi yang datang mungkin nantinya bakal negatif ya. Lebih banyak yang negatif gitu loh teman-teman maksudnya kecenderungan yang negatif sehingga ketika kamu tidak waspada dan berhati-hati dan memilih orang yang tepat di dalam kehidupan kamu. Maka yang ada nantinya bakal kamu akan kembali kecewaan sakit hati gitu sih ya baik berhati-hati ya tidak terburu-buru saja ya teman-teman ketika memiliki pasangan. Karena melihat dari energinya juga kamu ingin mencari seseorang yang memang benar-benar berkomitmen artinya ya mungkin nggak pasaran lama-lama ya gitu loh teman-teman ya. Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Nine of Wands. Nah ini yang aku katakan bahwasannya mengenai tentang track record dalam kehidupan asmara kamu ya banyak hal-hal yang mungkin cukup mengecewakan teman-teman ya. Dan mungkin ada beberapa dari kamu juga yang saat ini apa ya benar-benar memproteksi banget ya teman-teman ya untuk masalah kehidupan asmara kamu sedang menutup hati banget mungkin ya saat ini mungkin kamu sedang terfokus terhadap perbaikan kondisi ekonomika ya ataupun mungkin terhadap hal-hal yang lain ya mungkin seperti itu. Oke next point terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berdekati ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah aku punya tiga kartu ada Ace of Swords ya ada King of Swords dan Death teman-teman. Oke yang pertama ada Ace of Swords ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang. Aku melihat memang ada energi perjuangan ya berusaha banget berjuang berusaha banget untuk melakukan hal-hal yang terbaik agar mendapatkan apa yang diinginkan. Nah melihat dari energinya ya disini dia tipikal orang yang sangat keras kepala emosional penuh dengan ambisius teman-teman memang ketika dia menjalin sebuah hubungan asmara ini orang sangat berkomitmen banget. Hanya saja ya itu tadi teman-teman ya memiliki sebuah sikap yang sangat begitu keras gitu sih ya mungkin karena dia memiliki segala sesuatunya kah? Ya seperti itu teman-teman ya sehingga dia ngerasa semenaminasi tetapi ya apakah ini energi kamu ataupun energi dia yang jelas memang ketika kamu dekat dengan seseorang siapapun itu teman-teman ya kamu harus melihat gitu bukan cuma di awalnya doang gitu jangan juga di luarnya doang tetapi harus sampai ke dalamnya gitu teman-teman artinya dari inner beauty nya yang harus penting itu yang lebih penting sebenarnya ya bukan dari kekayaannya ketampanannya kecantikannya teman-teman ya penampilan bisa menipu ya penampilan. Penampilan bisa menghanyutkan teman-teman dan bisa menghancurkan juga ya yang paling terpenting adalah jangan sampai kamu kembali terjebak masuk ke dalam lubang yang sama yang hanya akan membuat kamu ya kecewa dan sakit hati. Oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keperuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya. Oke dan aku akan langsung mulai ambil 3 tanggal lahir sekaligus. Yang pertama ada tanggal 27, 10, tanggal 3, 18, 29, dan tanggal 4. Kemudian ada tanggal 16, 20, 25, dan yang terakhir disini ada tanggal 8, 11, dan tanggal 9. Maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki Georgia ke Scorpio di hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb.